bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sampurasun selamat datang kembali di channel Sarerea video pada kesempatan kali ini masih di konten alur cerita atau review film bu doa mata oke untuk yang baru nonton video ini tolong bantu subscribe like comment and share dan untuk kalian yang masih setia stay tune pantengin Sarerea video terima kasih banyak semoga rezekinya lancar sehat selalu dan di lancarkan semua urusannya oke langsung saja dari pada penasaran kita nonton alur ceritanya film yang berjudul film ini menceritakan tentang seorang bocil yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ortunya sejak kecil suatu ketika ia menerima suatu kiriman box yang berisikan sebuah boneka yang sangat besar apa yang dilakukan oleh bocil dan bonekanya itu sebelum lanjut ke videonya saya ingatkan kembali bahwa video ini adalah konten alur cerita film so sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga oke lah daripada mati penasaran dan kemon lur kita gaskan ke alur cerita filmnya yuman film yang diawali dengan seorang bocil yang bernama id di saat itu bocil satu ini tidak sengaja melihat bapaknya yang sedang berlatih skidipapap dengan seorang bondon lalu film pun dimulai hari-hari berganti tahun berganti tahun tak serasa id sudah beranjak akhir balik di saat itu id telah menganyam bangku sekolah diceritakan id ini sudah ditinggal sang ibu tercintanya sedak dulu kala dan ia pun dibesarkan oleh bapaknya yang berprofesi sebagai film aktor film pembersatu bangsa namun naas bagi bapak id pada malam itu pada saat pembuatan film seketika bapaknya mengalami angin duduk sehingga membuat bapaknya ini pun harus menghembuskan nafas terakhirnya tentu hal ini menjadi papait bagi id sendiri karena disinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya pada keesokan harinya tiba-tiba id pun mendapat kiriman dari sopai express yang berupa box raksasa dan tidak diketahui siapa pengirimnya karena kepo yang sangat amat id kemudian membuka box raksasa tersebut dan setelah dia membukanya ternyata isinya adalah eng ing eng waw 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 berisikan sebuah boneka robot yang menyerupai seorang ciwi cantik bahen olseksoi id yang ketakutan mencoba melarikan diri keluar dari rumahnya dan secara kebetulan ia pasang rok jenghok dengan bapak tua yang bernama profesor ajik kemudian profesor itu meminta id agar segera mengatakan sesuatu yang itu suara kukuru bukan apakah itu dan ternyata itu suara perut id hingga seketika robot itu terdiam sehingga dapat dikendalikan diceritakan bahwa robot cantik bahen olseksoi ini bernama ana dan ini adalah permintaan terakhir almarhum bapaknya yang ingin diserahkan kepada id diceritakan sejak kecil id tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ciwi robot ini telah dirancang untuk selalu menemani id dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohani id karena diketahui id mengidap penyakit ganas yaitu jika ia sedang grogis seketika ia akan dan bekok mengeluarkan angin topan beliung dari biriknya dan kata kunci dari robot ini adalah dengan mengatakan umami umami perlahan id mencoba memahami buku panduan yang diberikan profesor itu dimulai dari merubah suara robot tersebut sampai mengetahui sisa baterai robot bahen olseksoi di idaman bagi para kb dulur ini dengan suara karena id yang masih takut dengan robot ini ia dengan sengaja memerintahkan ana agar terus menerus bergerak gaya entep sendok semata-mata agar robot ini cepat kehabisan baterainya dan kemudian id pun bergegas untuk berangkat ke sekolahnya robot itu pun telah kehabisan baterai dan berhenti tanpa diketahui id ternyata profesor itu telah memasang cctp di mata robot tersebut yang kemudian ia datang ke rumah id untuk mengganti baterai robot tersebut agar unlimited lalu profesor itu memerintahkan robot bahen olseksoi idaman kb dulur ini mengejar id gaspol remblong robot itu pun berlari ke sekolah id di sekolah id mempunyai dua sahabat baragajul yang bernama plin dan plan beserta seorang ciwi yang memendam rasa kepada id sejak lama yang bernama lisa tak berserang lama ana pun datang seketika ana pun mendekat dan nanggai ke pundak id mereka hokcai melihat tubuh ana plin dan plan yang tidak tahu bahwa ana ini adalah seorang robot kemudian ngepoin siapa ciwi ini kemudian id pun mengatakan bahwa ana adalah adiknya dari kampung takut masalah menjadi runyem id pun segera mengajak ana pulang ke rumahnya id berangkat aduh robot aduh robot idaman kb dulur iya mah aduh sesampainya di rumah id lalu menanyakan mengapa selalu mengikutinya dan ana pun menjawab bahwa ia dirancang untuk memuaskan semua kemauan dari id tanpa basa basi lagi ana pun langsung membuka bajunya dan mengajak id untuk sekiri papap selonong pokpak seketika itu ana pun cangegang jalan masuk goanya kemudian secara tidak sengaja lisa pun datang ke rumah id dan lisa pun melihat hal tersebut yang kemudian olohok id yang tak mau terjadi kesalahpahaman ia lalu menjelaskan kepada lisa bahwa ana ini adalah sebuah robot dan id pun sangat amat terganggu akan keberadaannya karena penasaran tanpa disengaja lisa pun memegang surabihanut milik ana seketika itu ia pun tersengat listrik pada malam harinya robot bahenal seksoi bernama ana ini pun kembali beraksi untuk menjalankan aksinya yang di saat itu ingin mendapat asupan listrik bertegangan tinggi dari colokan genyal milik id namun lagi-lagi id menolaknya sehingga kabel dulur beserta profesor itu pun merasa kecewa ah aduh pada keesokan harinya profesor pun menyawa seorang bondon untuk merayu id agar menjadi seorang pria perkasa yang tentunya dengan bayaran yang sangat menggiurkan wanita ini bernama Meki tak ambil pusing si bondon pun langsung gas pola remblong ke kediaman id meluncur tur 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 aduh don 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 perkedel bondon sesampainya disana si bondon bercerita bahwa ia adalah cewi simpanan bapaknya id dahulu kala dan ia pun meminta pertanggung jawaban kepada id lalu meminta agar dirinya diperbolehkan tinggal sementara di rumah tersebut namun ternyata anak yang sudah diprogram pendamping sekaligus pelindung id langsung menggampar si bondon tersebut dengan sahabek nak dan si bondon pun keluar rumah tak berserang lama kemudian datang cewi barbar yaitu lisa yang ingin mengajak id berangkat ke sekolah bersama-sama sehingga saat waktu di sekolah id pun seperti seorang pakboy yang menggandeng dua cewi bahenoseksoi dan juga singset ke sekolah oke lor aduh eh jika ini terjadi kepada kalian apa yang akan kalian perbuat hai hai seperti pribahasa mengatakan ada udang dibalik batu kedua pria idung belang pelin dan pelan seketika menjadi CS dari id dan saat berjalan pulang menuju ke rumah id tanpa patah arang si bondon kembali mencoba mendekati id sehingga terjadilah polemik cinta segi empat diantara mereka aduh id seger id eh singkat cerita id dan kawan-kawan memberanikan diri memasuki studio sepeninggalan almarhum bapaknya disana mereka pun menemukan barang-barang spiritual sebagai profesi pendukung pembuatan film skiri papap almarhum bapaknya dulu kemudian id pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ana adalah robot sepeninggalan almarhum bapaknya dan ia pun bercerita bahwa ia sangat terganggu dengan robot ini yang sebenarnya id pun tidak menginginkan ana selalu berada di sisinya setelah mendengarkan penjelasan dari id kawan-kawannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya esok hari mengenai kematian bapaknya yang secara tiba-tiba sang surya pun tenggelam menyinari dunia pada malam harinya saat itu id akan beristirahat ia pun mengatakan kepada ana bahwa ia tidak ingin sedang diganggu karena saat itu id sedang merasakan kangen kepada orang tuanya disebabkan id yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang dari orang tua seutuhnya mendengar hal itu anak pun berusaha menenangkan perasaan id saat itu dan disinilah kisah cinta mereka pun akan dimulai bersemiiiiiiiiit id it 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 singkat cerita keesokan harinya kawan-kawan id kembali mencari tahu mengenai apa yang terjadi kepada almarhum bapaknya di malam itu namun si ciwi barbar lisa memiliki rencana busuk tersendiri yaitu ngemeratkan cairan jeli ke lantai agar ana terjatuh dan benar saja pada saat itu mereka pun berhamburan disoledat ke lantai akan tetapi hal ini mengakibatkan ana pun mengalami kerusakan sistem id yang khawatir mencoba menegur ana dengan meminta pertolongan kepada profesor kemudian profesor itu memerintahkan merestar sistem motorik ana beruntung pada saat itu program ana pun bisa kembali bekerja secara normal aduh lur untung bisa normal deh id sikat atau id ah kui ah dari sinilah id pun menceritakan kisah cintanya dulu yang selalu kandas di tengah jalan yang ternyata ana bisa menjadi pendengar yang baik bagi id sehingga alon-alon asal ke lakon id pun merasa nyaman berada di sisi ana dan dari sinilah percakapan mereka pun semakin intens yang kemudian id pun semakin terbiasa hidup bersama ana si boneka robot seksoi baheno mong plak plak kuku singkat cerita pada malam itu kawan-kawan id pun kembali melanjutkan inspetigasinya namun lisa pelin dan pelan memiliki niat busuk masing-masing yang di saat itu mereka melakukan parti minum AO bersama sehingga id pun mabora karena kebanyakan minum AO yang dicampur tramadol merasa rencananya telah berhasil dijalankan lisa lalu mengajak id untuk beristirahat bersama di kamarnya yang di saat itu goa lembab sedikit becak milik lisa ingin disengat oleh sengatan leher beton milik id sedangkan pelin yang penasaran dengan keindahan cantik molek seksual tubuh ana dari dulu mencoba ingin mendaki gunung kemar milik ana akan tetapi sistem pengamanan yang berada di dalam tubuh ana seketikapun berbunyi kemudian profesor pun yang mengetahui ana akan dipanen oleh orang lain langsung mencoba menghubungi id guna menyelamatkan ana dari serangan buaya buntung itu mendengar hal itu id mencoba menyelamatkan ana dari terekaman sang buaya buntung sehingga terjadilah papuket diantara mereka id kemudian menjelaskan karena pelin telah memberikan minuman kepada ana sehingga sistem program ana pun menjadi error tak berselang lama ana pun tersadar seketika itu ana pun berlali ke ruangan melihat situasi semakin riweh id lalu mengejar ana saat itu namun tiba-tiba saat di pertengahan jalan setelah kecelakaan itu profesor mengatakan bahwa sistem ana tidak dapat lagi berfungsi dengan baik dari situ id pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga dengan baik sepeninggalan almarhum bapaknya tuh kan lur kaduhung mah pasti ditungtung ah singkat cerita kemudian profesor menjelaskan kepada id bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan anak agar bisa kembali seperti semula yaitu id harus masuk ke dalam program sistem motorik dari anak dan membangunkan sistem itu secara manual menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka seketika itu id pun dapat masuk ke sistem motorik dari anak dan id pun dapat melihat kejadian masa lalunya yang madesu beruntung pada saat itu pada saat yang bersamaan akhirnya id dapat menemukan anak lalu id pun mencoba membangunkan anak yang sedang tertidur anak please come back anak hui hingga saat beberapa menit kemudian datanglah bapaknya tercinta pada penglihatannya dan bapaknya pun berpesan kepada id agar mengikhlaskan kepergiannya kemudian anak pun kembali terbangun dengan program sistem motorik yang sudah kembali normal aduh akhirnya berpelukan di akhir cerita id pun memberanikan diri untuk mentransfer aliran listrik bertegangan tingginya kepada anak untuk membuat anak kekelepokan sengat menyengat diantara mereka dan kawan-kawannya pun mendapatkan pasangan hidupnya masing-masing sedangkan lisa harus menerima dengan lapang dada bahwa anak lah yang dipilih menjadi pendamping hidup hingga di hari tuanya nanti kemudian film pun berakhir disini lur filmnya selesai dengan mereka bahagia ya itulah tadi film my sensor doll oke terima kasih kisah ini yang menceritakan tentang bocil yang kurang kasih sayang karena ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak kecil segitunya karunnya aduh yatim piano yatim piatu oke semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video ini mudah-mudahan kalian semua terhibur dan saya ingatkan kembali yang belum nonton film ini sama sekali saya sarankan alangkah jauh lebih baik untuk menonton film versi full film penuhnya daripada hanya nonton sekedar alur ceritanya saja oke terima kasih jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video alur cerita film berikutnya oke sampai jumpa selamat malam dan sampurasun KB Dulur selamat menikmati